Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok 5 akan membahas tentang potensial membran dan potensial aksi Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina MSC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alhamar Rahman YUM 1701-002 Baiklah disini saya akan menyampaikan terkait potensial membran Dimana potensial membran itu merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel, dimana pada potensial membran ada terjadinya proses difusi dan proses transport aktif Saya Deskazel Zuela NIM 2001-102 disini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, berdasarkan gambar yang kita lihat, potensial membran, terdapat 3 bagian, yang pertama intraseluler yang bermuatan negatif, yang kedua ekstraseluler yang bermuatan positif, dan yang ketiga membran plasma potensial membran disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler permeability selektif atau membran plasma yang merupakan rintangan diantara kedua cairan tersebut yang berfungsi untuk mempertahankan perbedaan ionik tersebut proses yang berperan dalam potensial membran yang pertama difusi terjadi karena sifat membran sel yang bersifat semipermable dikarenakan konsentrasi dalam sel yang tinggi ion K cenderung berdifusi ke luar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel yang kedua transport aktif terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektogenik dikarenakan lebih banyak mengeluarkan ion positif atau 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk kejadian ini menimbulkan gradient konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal agar terjadinya difusi perkenalkan nama saya Fadiu Eflenim 2001107 baik disini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji sebelumnya yaitu kondisi potensial membran resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel-saharf berada pada kondisi serahap biasanya sebesar minus 90 milivol nah faktor yang berperan pada resting membran yang berliputi yaitu potensial difusi K minus 94 milivol potensial difusi Na plus 64 milivol dan pompa NaK minus 4 milivol selanjutnya ialah potensial membran yang merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel dan proses yang berperan pada potensial membran ialah difusi dan transport aktif keadaan istirahat di sisi dalam dan sisi luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium tetapi dengan konsentrasi yang berbeda nah pada gambar di samping mengilustrasikan komposisi ion di kedua sisi membran sel konsentrasi ion potasium K plus di sisi dalam membran sekitar 35 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di luar sebaliknya konsentrasi ion sodium Na plus di sisi luar membran sel sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalam adanya perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dan luar membran ini mendorong terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel difusi ion-ion potasium dan sodium menembus membran sel akan mempengaruhi potensial di sisi dalam dan sisi luar membran sel untuk melihat pengaruh kedua jenis ion tersebut pada potensial membran sel akan dilihat pengaruh masing-masing jenis ion tersebut secara sendiri-sendiri terlebih dahulu setelah itu baru diperhitungkan interaksi keduanya secara bersamaan untuk itu akan dilihat terlebih dahulu pengaruh difusi ion potasium diperhatikan membran sel hanya permeable terhadap ion potasium karena konsentrasi ion potasium lebih tinggi di sisi dalam sel maka menurut hukum FIG untuk difusi ion potasium akan bergerak menembus keluar membran sel gerakan ion potasium keluar membran sel ini menimbulkan arus listrik yang karena terjadinya melalui peristiwa difusi maka disebut arus difusi selanjutnya yaitu difusi difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeable oleh karena konsentrasi dalam sel yang tinggi ion potasium cenderung berdifusi ke luar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel tetapan sebesar 94 mV bagi ion K dan 61 mV bagi ion Na disebut sebagai potensial NERS potensial persamaan NERS yaitu YMF sama dengan kurang lebih 61 log konsentrasi di dalam perkonsentrasi di luar baik sekian dari saya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya saya distrik sekarang renyi NIM2001110 selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensial aksi potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion Natrium dan Kalium antara intraseluler dan ekstrak seluler potensial aksi adalah suatu peristiwa yang terjadi antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian tubuh yang berbeda baik sadar maupun tidak sadar adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh ditimbulkan oleh potensial aksi selanjutnya penyebab potensial aksi potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh sens berarti otak mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan sekitar dan tubuh semakin besar diameter akson semakin cepat pengantaran potensial aksi karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang pengantar arus listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Icha Winanda Anggrini dengan M20-01-111 baiklah disini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya yaitu penyebab potensial aksi potensial aksi dapat ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh pada saat ini sensasi dapat dibagi menjadi dua yaitu general sensei dan special sensei yang pertama general sensei dimana reseptornya secara luas tersebar di tubuh general sensei dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu somatic sensei dan fiscular sensei somatic sensei menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar yang termasuk dalam tahap ini seperti sentuhan, tekanan, suhu, propriopsepsi, dan nyeri sedangkan fiscular sensei menyediakan informasi tentang keadaan organ internal terutama nyeri dan tekanan yang kedua yaitu special sensei lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh yang termasuk dalam special sensei adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan baiklah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh penyedi selanjutnya komponen potensial aksi kanal yang berperan ada dua yang pertama kanal natrium bergebang voltase yang kedua kanal kalium bergebang voltase yang pertama kanal natrium bergebang voltase memiliki dua gerbang yaitu aktivasi dan inaktivasi aktifasi ketika potensial membran istirahat menjadi kurang negatif bila dibandingkan dengan pada saat keadaan istirahat potensial akan meningkat dari min 90 milivolt menjadi nol dan keadaan mencapai suatu voltase atau biasanya berkisaran antara min 70 dan min 50 milivolt yang kedua inaktivasi kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi yang kedua yaitu kanal kalium bergebang voltase selama keadaan istirahat gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya yaitu mekanisme potensial aksi mekanisme potensial aksi ini memiliki beberapa tahap ada tiga tahap yang pertama tahap istirahat yang kedua tahap dipolarisasi yang ketiga tahap repolarisasi baiklah saya akan menjelaskan yang pertama tahap istirahat tahap istirahat ini membran terpolarisasi potensial membran bersifat negatif dengan nilai sekitar min 90 milivolt yang kedua tahap dipolarisasi menjadi sangat permeable terhadap ion natrium menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif terdifusi masuk ke dalam akson perkenalkan nama saya Norma Sakinah NIM-2001-1122 baiklah disini saya akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya yaitu tiga tahap repolarisasi dimana pada tahap ini membran menjadi permeable terhadap ion kalium berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup secara cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat positif after potential keadaan ini merupakan kondisi dimana potensial membran yang lebih negatif daripada kondisi istirahat peristiwa ini terjadi akibat lambatnya pembukaan kanal ion kalium mekanisme potensial aksi yang pertama polarisasi saluran Na plus dan Ka plus yang bergambang menjadi tertutup saluran tak bergambang mempertahankan kondisi istirahatnya yang kedua depolarisasi rancangan membuka saluran natrium aliran masuk Na plus melalui saluran-saluran tersebut mendepolarisasi membran jika mencapai embang batas maka depolarisasi akan memicu potensial aksi yang ketiga fase kenaikan potensial aksi depolarisasi membuka sebagian besar saluran natrium sementara saluran kalium masih tertutup aliran masuk Na plus membuat bagian dalam membran positif dibandingkan bagian luar yang keempat repolarisasi yang mana pada tahap ini sebagian besar saluran natrium menjadi terinaktivasi memblokir aliran masuk Na plus sebagian besar saluran kalium terbuka melewatkan aliran masuk Ka plus yang membuat bagian dalam sel negatif lagi yang kelima hiperpolarisasi saluran natrium menutup namun beberapa saluran kalium masih terbuka saat saluran-saluran kalium ini menutup dan saluran-saluran natrium tidak lagi terblokir maka membran kembali ke kondisi istirahat selamat pagi perkenalkan nama saya Violensi Besisya Putri NEM 20.01.134 disini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang transmisi sinyal pada batang syaraf dimana transmisi sinyal pada batang syaraf terdapat tiga bagian yang pertama itu akson bermailin dan tidak bermailin dimana terdapat sistem syaraf terdiri atau sel-sel syaraf yang disebut neuron perbedaan antara neuron yang bermailin dan yang tidak bermailin yaitu satu neuron yang bermailin memiliki selubung mailin yang melindungi akson dan memberi nutrisi pada akson yang kedua neuron yang tidak bermailin itu memiliki nodus runvier untuk mempercepat pengantaran implus lalu ada serabut syaraf dibedakan menjadi serabut syaraf besar atau yang bermailin dan serabut syaraf kecil yang tidak bermailin pada serabut syaraf besar bagian tengahnya adalah akson dan yang berfungsi sebagai pengantaran potensian aksi yang kedua itu ada konduksi melompat pada akson bermailin dari nodus ke nodus aliran arus listrik mengalir melalui sekeliling cairan ekstral sel di luar selubung mailin dan melalui akson plasma di dalam akson dari nodus ke nodus yang merangsang nodus secara berurutan satu persatu yang ketiga itu ada kecepatan konduksi pada serabut syaraf kecepatan konduksi pada serabut syaraf bervariasi antara 0,25 M per detik pada serabut tidak bermailin yang sangat kecil hingga sebesar 100 M per detik pada serabut mailin yang sangat besar jadi dalam transmisi sinyal pada batang syaraf itu ada tiga yang pertama tadi itu akson bermailin dan tidak bermailin yang kedua konduksi melompat pada akson bermailin dari nodus ke nodus yang ketiga kecepatan konduksi pada serabut syaraf baiklah perkenalkan nama saya Zikrinisa dengan NIMM 20.01.138 disini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya mekanisme penghantar impuls terdapat dua macam sinaps sebelumnya sinaps adalah suatu daerah kontak dimana informasi neuron ditransfer ke selain di mekanisme penghantar impuls terdapat dua macam sinaps yaitu sinaps kimia dengan sinaps listrik sinaps kimia adalah neuron presinaps yang meekresikan bahan kimia yang disebut neurotransmitter bahan transmitter ini akan bekerja pada reseptor protein dalam membran neuron berikut yaitu neuron post-sinaps sehingga neuron tersebut akan terangsang penghambatannya atau mengubah sensitivitasnya dalam berbagai cara yang kedua adalah sinaps listrik sinaps listrik ini ditandai oleh adanya saluran langsung berupa tubular protein kecil yang menjalarkan aliran listrik dari suatu sel ke sel berikutnya sinaps ini selalu menjalarkan sinyal dalam satu arah dari neuron presinaps ke neuron post-sinaps yang disebut konduksi atau searah sampai disinilah yang bisa kami jelaskan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati